Korban travel abal-abal penumpang dibuang di tol dengan mata tertutup dan tangan terikat. Nasib apes dialami salah satu pemuda yang hendak pulang ke kampung halaman Karawang setelah bekerja di daerah Bekasi. Saat menghadang transportasi umum di pinggir jalan tol Jakarta, Bekasi, dihampiri mobil yang mengaku travel tanpa perfikir panjang ikutlah dengan mobil tersebut. Setelah di perjalanan korban mendapat penganiayaan diikat serta dilakban, barang dirampas dan kemudian korban dibuang. Bukan hanya itu, para pelaku kejahatan sempat menghubungi keluarga korban meminta uang 5 juta rupiah. Karena keluarga hanya punya uang 2 juta, maka diberikanlah uang 2 juta tersebut. Korban kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian yang sedang patroli dengan kondisi korban seperti di video. Terima kasih telah menonton!